Cuma ya pengen banget sih, kayak bisa menyempurnakan ibadah kita Apa tuh? Sebut deh Ya pengen banget bisa menyempurnakan ibadah kita dengan menikah gitu kan Makanya ya doain aja, mudah-mudahan dikasih kelancahan sama Allah Assalamualaikum Aduh Masya Allah ya Tuh, jadi sahabat aku ini namanya Citra Kirana, pasti kalian udah tau ya Nah dia ini baru aja berhijab ya Cit ya Alhamdulillah Udah berapa hari ya? Oh udah 4 bulan Oh udah 4 bulan ya Masya Allah, seneng gak sih berhijab? Alhamdulillah seneng Seneng ya, lebih apa ya, lebih banyak juga sama temen-temen baru ya Iya, temen-temen baru, pokoknya seru deh Kayak apa tuh? Kayak lagi main di Dupan ya? Eh tuh gitu kekawannya Sorry Yaudah jadi sebenernya apa sih, ngapain sih nge-vlog hari ini gitu ya? Apa bikin deh ditanyain harus vlog-vlog gitu tuh aku gak ngerti konsepnya apa? Gak sebenernya Aku tuh gak pernah liat vlog kamu Oh gak pernah ya, gila loh sahabatnya, tapi gak pernah liat vlog temennya Justru ini yang dinamakan sahabat, jadi gak pernah tau apa-apa yang tau cuman kehidupan kita aja Gak jadi sebenernya gini sih Cit, kan banyak banget nih followers-followers gue juga yang kepengen banget tau tentang awal mulanya kita tuh gimana sih bisa kenalan Dan karena mereka sering kan ngeliat postingan foto di Instagramnya Ciki juga Kita suka foto bertiga ya Iya kesini nih, nih kesini Suka apa namanya foto bertiga juga sama Irfan, terus atau mungkin sama temen-temen kita yang lain Nah mungkin temen-temen tuh juga pengen tau, kita tuh awalnya ketemunya gimana Oke, siapa yang mau cerita lu? Lu dulu dong, kayaknya udah mulai pegel deh Gimana tuh ceritanya coba deh? Ini ceritanya tuh sebenernya kita tuh tergabung dalam suatu sekolah Sekolah ya Sekolah dulu gak boleh kayak itu, kita harus bangga lo menjadi lulusan SMA Islam Harapan Ibu Oh disebut ya? Iya sekolah, kita sekolah Nah kita kan ketemu disitu, kelas 1 kita baru gak sih? Kita kelas 1 sebenernya udah sekelas Oh sekelas aja Kita sekelas, tapi emang Gak deket ya, gak akret karena lo duduk di belakang, lo duduk di depan Kalian tau kan apa perbedaannya yang duduk di belakang dan duduk di depan? Iya bener, jadi memang kalau di depan itu lebih fokus, di belakang lebih gak apa-apa gitu Kalau gak ngerti gak apa-apa Setelah itu kita deket aja saat kelas 2 Iya, akhirnya kita deket lah ya, sudah mulai mengerti deh keburukan-keburukan yang ada Tapi lo jujur deh, lo ada VO-VO sama gue gak? Oh jujur dulu ada waktu pertama dia masuk, karena kan emang karakter kita beda banget ya Dia tuh lebih yang kayak, dia tuh lumayan jaim orangnya Bukan jaim sih tapi pendiem aja Oh ini sekarang juga lagi jaim loh di depan Jadi sebenernya kalau kita tuh karena aku udah dari lama banget ngeliat sama dia Kalau ngeliat dia kayak apa di layar kaca ya, itu kayak ketawa aja gitu loh Kayak lucu aja gitu ngeliat dia Jadi emang awalnya kan emang karena kita ketemunya di sekolahan Terus yang paling aku seneng itu adalah kita tuh punya cerita gitu loh untuk diceritain di masa sekarang Karena dulu tuh aku sama Ciki sama-sama dari sampul juga Tapi Ciki tahun berapa Cik? Gue 2007 Ciki tahun 2007 Aku 2008 Jadi kita tuh gak sengaja aja bisa ketemu di sekolah Sama-sama Gadsam juga Satu kelas juga Sama-sama maksudnya di dunia entrepreneur gitu loh Iya dan kita tuh ngerasain banget susah-susahnya juga waktu jaman itu ya Gue sedih banget deh Coba ada efek sedih dong nangis keluar dari mata Jadi Ciki tuh sama aku sama-sama naik angkot juga Sama-sama pokoknya merintis karirnya tuh dari bawah deh gitu Jadi kalau misalnya kalian sekarang liat senengnya Kita tuh dulu pernah banget yang namanya susah-susah gitu pernah kita laluin Bener banget Nah udah gitu juga kita inget banget kita masih naik angkot sini Ciki kesana gue kesini Aku S14 Aku masih inget loh Terus udah gitu yang paling lucunya lagi adalah Si Ciki ini kalau misalnya lagi mau casting misalnya kan Jadi kan di sekolah kita itu emang agak aneh ya sekolah kita itu ya Gampang banget bolosnya Bukan bolosnya dia tuh mengizinkan Mengizinkan sorry Mengizinkan maksudnya begitu Jadi misalnya Ciki syuting nih ya jam 12 atau jam 11 gitu ya Cik ya Dia pulang aku ikut pulang juga aku syuting juga gitu Jadi kayak oh yaudah kalau Ciki sama Cica gak apa-apa Asalkan nanti SMA nya ditulis ya Ya bener Cukup itu aja Bagus juga sih ya Kita casting aja juga diizinkan loh Udah baru casting Casting gak apa-apa yang penting itu salah satu bentuk itiarkan Kita casting segala macem sampai sekarang Dan itulah apa yang mungkin di luar sana sekarang kan serba instan ya Cik ya Belum mungkin gak ngerasain tuh susahnya kayak kita gimana Iya Ya gitu kalau Caca tuh dulu sukanya nangis kalau di sekolah Nanti kalau misalnya casting apa terus gak dapet Terus merasa kalau dia itu tidak berarti apa-apa Sedih gitu kayaknya Dia hopeless gitu kayaknya Gak apa banget dropnya ya Gak boleh itu gak boleh dicontoh Kita gak boleh putus asa Iya kalau Ciki tuh karena pekerja keras banget Jadi dia tuh kayak nyemangatinnya tuh lebih kuat lagi gitu loh Jadi itu kayak saling gimana sih? Mengkapi gitu ya Emang mau lucu ya Nah ini lagi jain banget lagi gimmick kalau lagi kayak begini Gak apa-apa Ya pokoknya gitu ya jadi kita ngerasain banget susah-susahnya Susah senengnya Terus kita inget banget dulu suka nginep juga Jadi kayak aku main ke rumah Ciki Kekosannya Ciki ya tapi tepatnya Ciki juga suka main ke rumah aku masih ngontrak dulu Terus aku juga ke rumahnya Ciki yang ke Bandung Sama Irfan juga Terus kita juga kalau lagi punya duit tuh kita suka nraktir Iya aku suka gantian ya Suka gantian Gua lagi dapet iklan ini Aku tau banget makanan kesukaannya Caca waktu jaman dulu Dan style nya dia jaman dulu aku tuh nempel banget Apa tuh ya kalau boleh tau Kalau dia tuh suka banget dulu makan ayam Jadi setiap kita kemana-mana Pasti makannya Lu tau banget ya Terus kalau misalnya kita ke mall jalan-jalan Mau nonton mau apa segala macem Pasti style nya sama gak pernah berubah Kita pake celana pendek Kaos I love SG sama pake Spatuket Spatuket sama tas lempang kecil gitu aja Udah gitu aja terus di repeat Begitu aja terus ya Sampai akhirnya udah mau nikah baru-baru agak berubah ya Ya karena Dan sekarang sudah Lebih berubah lagi Masya Allah Dulu aku inget banget Ciki itu Waktu pertama kali ngasih kado aku Ngasih pake Kacus warna abu-abu Oh iya serius Bojo deh Kayaknya itu ini deh Gaya dia banget Iya iya Gaya masih inget gak apa tuh ya Kayaknya Yang beli satu gratis satu Kayaknya iya deh Apa mungkin all shop ya Lebih dibawahnya lagi mungkin ya Tapi itu sesuatu yang proses banget loh buat aku Sampai akhirnya Ciki bisa ngasih yang lain ya Di tahap kita ada rezekinya Ciki pun juga gitu Aku pun juga gitu kalau Ciki ulang tahun Pertama kali aku ngasih apa ya gue dulu ya Apa ya lo ya Lama banget gitu Pokoknya gue surprisein lo juga sih Terus abis itu sampai sekarang Akhirnya gue bisa ngasih apa Gitu lucu ya Lucu 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 Jadi kayak bertahap sesuai Risky yang kita punya gitu loh Kan ini kan lo baru pake hijab nih Maksudnya kan pasti followers gue kan deket juga nih sama lo Karena memang gue juga sering Mereka juga tau kalau kita tuh sahabatan Jadi pengen lah tau gimana sih awalnya Kok lo sampe bisa meruskan untuk berhijab tuh Apa sih berbagilah share juga Siapa tau orang-orang luar sana jadi terinspirasi nih sama kisah hijab lo Kayaknya host banget ya Ya pas kemarin pulang umroh tuh berasa kayaknya Ya Allah udah kasih kemudahan semuanya Terus bisa berangkat sekeluarga Bener-bener sekeluarga semua Itu juga salah satu bentuk Hal-hal yang dapat membantu orang tua Untuk bisa Dimudahkan Dimudahkan di akhirat Itu salah satunya adalah menjadi anak yang soleh Soleh dan soleha Jadi ya gue berusaha aja sih Untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi untuk gue Dan untuk orang tua gue Dan orang-orang sekitar gue Masya Allah ya guys ya gitu Jadi sebenernya Ciki ini pakai hijab itu memang karena nikmat yang Allah kasih Iya Jadi saking begitu banyaknya Allah kasih nikmat Akhirnya Ciki jadi ngerasa Aduh gue harus apa lagi ya Kayaknya Allah udah ngasih semua yang gue mau Sampai akhirnya Ciki akhirnya tergerak sendiri hatinya mau pakai Itu Masya Allah loh guys Karena gak banyak orang Ya maksudnya banyak sih Tapi mungkin untuk seusia Ciki yang umurnya masih muda Ini Masya Allah banget buat aku Maaf kita seumuran ya Kok kayaknya Dia lebih muda setahun malah Saya lebih tua setahun Baupun kita satu sekolah Tapi menurut gue tuh salutnya adalah Ciki tuh akhirnya berani memutuskan pakai hijab ketika sebelum nikah gitu Masya Allah Karena pasti banyak orang yang udah pakai hijab ketika sesudah nikah Nah menurut gue gue salut sama orang-orang yang belum nikah Tapi udah berani memutuskan untuk berhijab gitu Karena bener-bener apa ya Itu keputusan yang besar buat gue Karena gue tau banget Ciki gimana perjalanannya Ketika dia pakai tuh gue kayak Ya Alhamdulillah banget gitu Bersyukur banget Akhirnya nih dia pakai gitu loh Ya pokoknya seneng lah gitu Dan ini kan akan jadi ujian juga Bahwa Ciki ketika dia nanti Mau mencari jodohnya ya gitu Dan disitulah perjalanan Ciki nanti Apakah jodohnya mau menerima Ciki gitu loh Apa adanya Karena ini gue udah tersebar Tersebar ya Tersebar ya Tersebar ya Tersebar ya Terbesar dong Berdoain Ciki makin istiqomah ya guys ya Amin Amin Dia memang campuran Sunda-Belanda guys Kayaknya terlalu informasi terlalu berlebihan ya Terlalu banyak Kayak terlalu tau gitu loh Dia tuh juga Apa namanya Kesuksesan dia juga punya Terus dia juga sama keluarganya juga Masya Allah Dia juga pekerja keras banget Masya Allah Pokoknya guys Sekalian kalo memang tertarik sama Ciki ya Lo ga usah promosiin gue Gak dipromosi ya Ya sorry sorry Ya pokoknya gue seneng dan bangga Maksudnya sahabat gue akhirnya bisa Kayak gini sekarang gitu loh Kan ini juga kan karena lo Aduh Masya Allah Ini bukan karena gue Tapi karena Allah tetap Iya Karena Allah Tapi kan Allah itu pasti memberikan beberapa perantara ke gue gitu Salah satunya mungkin lo Aduh Masya Allah ya Kayak ngeliat lo sekarang dengan begitu banyak perubahan ya kan Eh Cik tapi yang namanya orang berhijab kan pasti ada aja ujiannya kan Godaannya Nah lo tuh ketika hijabannya Ada ga sih masalah itu standar sih pertanyaan gue Tapi itu bener-bener lumayan berpengaruh juga buat kehidupan gue pas gue pake hijab Nah lo gimana nih? Kerjaan gimana? Kerjaan sih kalo selama 4 bulan ini masih oke-oke aja sih ya Kita mudah-mudahan kedepannya juga masih dilancarin terus Tapi ya paling ada 1 kontrak yang mungkin aku belum berhijab juga disitu Jadi aku mohon maaf sama semuanya Sama followers-follower saya Aca mungkin yang melihat aku Di salah satu iklan yang aku belum berhijab Karena itu memang aku harus menyelesaikan kontraknya dulu gitu Jadi mau ga mau aku syuting yang ga berhijab Masya Allah Tapi selama ini Alhamdulillah Allah masih kasih kemudahan Masih sayang banget sama aku Masih dikasih kelancaran Ya karena Allah ga mungkin sih Apa namanya Mengambil sesuatu yang memang udah jadi jalan rezeki gitu Bismillah pasti Allah udah menetapkan porsi untuk hambanya masing-masing Jadi tenang aja ya Berhijab itu ga mungkin kok menghalangi rezeki kita Apalagi itu perintah Allah juga kan ya Masya Allah banget deh Terus ini Ciet lagi deh ya Gue mau nanya lagi nih Apa sih yang lo rasain bedanya ketika lo berhijab sama ga berhijab? Apa perubahan apa yang lo rasain terutama dalam lingkungan? Lebih dihargain aja sih gue Kayak ketemu orang juga Orang kayak lebih yang Kalo mungkin dulu ya Ini dulu banget Ini bener-bener Kalo dulu tuh ketemu orang kayaknya Eh Cipika Cipiki Gitu Sekarang tuh lebih yang Eh tunggu Emang boleh Apaan gitu Orang lebih sungkan sama kita gitu Itu bener-bener aku berasa banget gitu Jadi lebih dihargain sama orang Terus Lebih apa ya Lebih mikir untuk Untuk melakukan sesuatu gitu Iya jadi ada reminder ada kayak agernya ya Iya itu banget Ciet apa sih Ini kan lo semua udah ada ya Masya Allah Maksudnya Ciki udah punya semuanya Apa Satu hal apa sih Yang belum Tercapai gitu Lo ini kan cuma Ini aja Apa sih mimpi terbesar Ciki yang mungkin Belum Ciki Belum tercapai gitu loh Satu apa berapa? Eh dua deh boleh Eh Ya pasti ya Ya pasti kan kalo Ya Alhamdulillah sih Sekarang Allah udah kasih semuanya sama aku gitu Walaupun ya aku Apa ya Aku bersyukur banget lah sama apa yang udah Allah kasih Hmm Di Dunia ini Masya Allah Ya cuma ya pengen banget sih Kayak bisa Menyempurnakan ibadah kita Masya Allah Apa tuh? Sebut deh Ya pengen banget bisa menyempurnakan ibadah kita dengan menikah gitu kan Masya Allah Ya doain aja Mudah-mudahan dikasih kewancara sama Allah Bismillah ya Mudah-mudahan calonnya udah ada ya Amin Mudah-mudahan pilihan Allah Dido Allah Kali aja tahun ini mungkin Amin Amin Kita gak tau jodoh Segala bentuk doa baik itu harus diaminin Amin Yang udah lo rasakan Kira-kira apa sih motivasi yang bisa lo kasih ketika lo berhijab Ya kalo menurut gue sih Ya syukuri apa yang udah kita dapetin Pas sekarang Jangan pernah membanding-bandingkan dengan orang lain Karena aku yakin Allah pasti sudah memberikan yang terbaik sama umatnya Entah itu rezeki atau apapun itu Ya udah deh Makasih banyak atas Klok dadakan ini ya Iya ditodong aku tuh sampe kaget deh Oh kaget kenapa tuh? Ya karena tuh kayak maksudnya kan Jadi harus shooting-shooting gini gitu loh Harus rapih-rapih lah gitu Pernah kesel gak sih sama Natasha Rizky? Pernah Sering ya? Iya karena kan dia tuh Apa sih kejelekan gue? Coba deh Kejelekan lo ya? Engga sih Kalo lo emang begini aja sih gitu Jadi gue mengerti aja dengan sikap lo yang selalu vokal orangnya Yang selalu dominan gitu Jadi kayak yaudah Sangat mengerti lo Tapi tuh sebenernya gue dominan cuma di kita berdua doang loh Yang lain juga loh Yang lain lebih gak enak Tapi gini lo Aku tuh Kita sahabatnya bertiga Kadang kalo misalnya Aku tuh jarang banget sebenernya cerita sama Caca Jadi aku pasti cerita sama Irvan Tapi entah kenapa Caca tuh bisa tau juga gitu Jadi bece ya Begitu pun Caca Caca kadangnya gak pernah cerita ke aku Ceritanya selalu ke Irvan Tapi aku tau Ya begitulah kita Tapi ya gitu Dia nih biasanya kalo udah lama gak ketemu gue Atau udah lama gak ngechat Nanti dia bisa gitu tuh Oh Caca ketemu ya Nanti kayak tadi gini Bisa quality time lama banget Jadi sebenernya bukan Beberapa banyak quantity untuk ketemu ya Iya Tapi lebih penting kualitasnya Guys Karena sahabat itu gak perlu terlalu banyak bicara Yang penting hati kita Menyatu loh Jadi tunggu aja tanggal mainnya Kapan Ciki nikah ya Loh kok jadi itu sih I like cuman Ciki nikah Yaudah makasih banyak Buat kalian yang udah nonton vlognya Ciki Jadi mudah-mudahan bisa Vlogus Ciki Vlognya full Fokus dong Makasih banyak Eh jangan gitu dong Makasih banyak udah nonton vlog aku Ciki apa nih vlognya bisa sekalian biar pada nonton? Eh aku nanti masih lagi di Ini ya masih dipikirkan Oh masih dipikir ya Tunggu aja Tunggu aja siapa tau nanti pas bikin vlog udah bikin keluarga sendiri mungkin Amin Amin Masya Allah Amin ya Amin ya Amin 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 Amin